Ramalan Zodiac Aquarius bulan Juni 2024 Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan Sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiac Aquarius di bulan Juni 2024 Nah seperti apa yang akan terjadi untuk Zodiac Aquarius di bulan Juni 2024 ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja seperti apa yang muncul Poin yang pertama disini bagi teman-teman Aquarius Tidak usah iri dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain Yang kedua, tidak usah terlalu mendengarkan Omongan orang lain terhadap diri kamu Saat ini memang yang paling terpenting adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih terfokus Dengan apapun yang ada Lebih terfokus dengan apapun yang saat ini terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Memang yang terkadang ada beberapa tekanan Ada beberapa beban-beban yang masih akan terus kamu rasakan Di sepanjang bulan Juni 2024 Tapi kamu juga harus yakin Harus percaya Dengan kemampuan yang kamu miliki Kalau kamu itu bisa Kalau kamu itu mampu Untuk menyelesaikan segala perkara Dan juga segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin Jadi harus diakini Bahwa teman-teman Aquarius Kamu dalam kondisi yang mampu Dalam kondisi yang bisa Untuk menyelesaikan semuanya dengan baik Dan di minggu pertama Saya rasa memang hal terpenting adalah Bagi teman-teman Aquarius Kamu harus bisa untuk Melepaskan Semua beban-beban yang ada Di dalam diri kamu Karena ketika kamu bisa untuk melepaskan Semua beban-beban yang ada Di dalam diri kamu Kamu akan mampu untuk bisa meringankan Langkah-langkah yang ada Di bulan Juni 2024 ini Karena apa di bulan Juni 2024 ini Setidaknya Kamu juga masih punya beberapa tanggungan Masih punya beberapa tanggung jawab Termasuk salah satunya adalah Secara kondisi finansial Makanya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus bisa untuk Memberikan yang terbaik Secara posisi usaha Dan juga secara posisi Pekerjaan kamu Dan di minggu pertama Memang ya ada beberapa masalah Yang sudah bisa terselesaikan Tetapi tidak nutup kemungkinan Di minggu pertama Bulan Juni 2024 Bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga masih merasakan Ada beberapa Masalah-masalah baru Yang harus diwaspadai Nah masalah-masalah baru Yang harus diwaspadai Inilah yang memang akan Menimbulkan beberapa Keadaan-keadaan yang Menekan kamu secara Keseluruhan Jadi apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Minggu pertama Kamu juga harus waspada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah baru Yang akan muncul Dan kemudian Di minggu kedua Kamu juga bersyukur Kenapa kamu harus bersyukur Karena di minggu kedua Setidaknya Beberapa masalah Setidaknya Beberapa perkara-perkara Yang kamu hadapi Beberapa masalah-masalah Yang kamu rasakan Itu sudah mulai bisa mampu Itu sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Sehingga posisi yang terjadi Posisi yang kamu rasakan Saat ini Kamu juga bisa berada Dalam kondisi yang baik Dan juga berada Dalam kondisi yang cukup positif Terkait dengan apapun yang terjadi Dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi apapun yang terjadi Saat ini Kamu dalam posisi yang bagus Dan juga berada Dalam posisi yang sangat-sangat Luar biasa Dan kemudian Pada situasi yang berikutnya Kamu juga dalam keadaan Yang memang juga harus Bisa untuk mensyukuri Keadaan-keadaan yang baik Yang ada di dalam Kehidupan kamu Memang ya terkadang Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Terkait dengan Situasi yang kamu hadapi Dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Tapi Setidaknya Bagi teman-teman Aquarius Kamu tetap percaya Dengan kemampuan kamu Walaupun ada godaan Di bulan Juni 2024 Tapi kamu bisa menyelesaikan Semua masalah yang ada Dengan Sebaik mungkin Jadi ya walaupun Agak tertekan Tapi kamu dalam kondisi Yang selalu bisa ketemu Dengan solusi Terkait dengan Perkara-perkara Yang teman-teman Aquarius hadapi Dan kemudian Di poin berikutnya Secara kondisi finansial Kalau kita berbicara Soal posisi finansial Memang akan ada Beberapa hal Yang harus Diperhatikan Terkait dengan Posisi Finansial kamu Memang yang pertama Yang harus diperhatikan Adalah di posisi Minggu pertama Bulan Juni 2024 Akan terjadi Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup besar Karena apa Dua posisi Pengeluaran kamu Yang besar Itu ada di awal Bulan Juni Dan juga Ada di posisi Akhir Bulan Juni 2024 Jadi ya sebisa mungkin Memang bagi teman-teman Aquarius Posisi awal Itu harus diperhatikan Betul Jangan sampai Ada kekeliruan Jangan sampai Ada kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang terjadi Dan kemudian Di posisi Akhir Bulan Juni 2024 Kamu juga harus Bisa untuk Lebih Mengerti Dan juga harus Bisa untuk Lebih memahami Juga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Di dalam Posisi diri kamu Secara Kondisi Keuangan Jadi ya Apapun yang kamu Terima Apapun yang kamu Rasakan Kamu juga harus Bisa untuk Lebih Waspada Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Karena ya Memang yang terjadi Adalah Posisi Pengeluaran Inilah yang Masih menjadi Ansaman terbesar Bagi diri kamu Saat ini Jadi ya Memang kamu juga Harus ekstra Hati-hati Dan juga Harus ekstra Waspada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Pada kondisi Saat ini Dan kemudian Di minggu ketiga Saya rasa Emang kamu pun Juga harus Bisa untuk Lebih bersyukur Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Saat ini Kenapa? Karena pada posisi Yang muncul Pada posisi Yang terjadi Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Pada minggu ketiga Kamu akan bisa Merasakan Kamu akan bisa Untuk mendapatkan Beberapa hal yang Bagus Dan juga Akan bisa untuk Mendapatkan Beberapa hal yang Luar biasa Di dalam posisi Kamu Secara Menyeluruh Jadi ya memang Terkadang ada Beberapa masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi semuanya Dalam kondisi Yang bagus Dan memang Kamu di minggu ketiga Akan sedikit pulih Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu dengan cukup Baik Dan kemudian Di dalam posisi Keuangan pun Kamu juga dalam Kondisi yang cukup Mampu Untuk bagaimana Bisa menyelesaikan Segala situasi Yang ada Bisa menyelesaikan Segala situasi Yang muncul Dengan Sebaik mungkin Jadi ya Saya rasa ini Juga merupakan Hal yang bagus Dan juga merupakan Hal-hal yang luar biasa Yang ada Di dalam posisi Kamu Secara Keseluruhan Jadi ini merupakan Hal yang luar biasa Dan soal posisi Hubungan asmara Bagaimana Di dalam hubungan asmara Di dalam rumah tangga Memang bisa dikatakan Hati-hati Yang memang Walaupun kamu sudah Berumah tangga Tapi kan juga pasti Ada beberapa pihak Yang tidak terlalu senang Dengan kebahagiaan Kamu di dalam rumah tangga Sehingga posisi Yang muncul Sehingga posisi Yang terjadi Memang ini juga Merupakan hal Yang harus bisa Untuk lebih Diperhatikan juga Dengan apa yang ada Dengan apa yang terjadi Memang ada beberapa Orang yang berusaha Mohon maaf ya Ini agak keras sedikit Karena apa Ada beberapa orang Yang berupaya Untuk Menghancurkan Untuk Mengganggu Posisi Rumah tangga Kamu Jadi ya Memang Posisi yang terjadi Posisi yang muncul Di sini kamu juga harus Bisa untuk lebih Memperhatikan juga Terkait dengan Posisi yang terjadi Saat ini Sehingga apa Di sini memang Kalau bisa kita katakan Kamu juga harus bisa Untuk lebih hati-hati Harus bisa untuk Lebih waspada Dengan beberapa Hal yang muncul Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam posisi Rumah tangga kamu Sebisa mungkin Hindari Kecerobohan Kecerobohan Yang ada Di dalam posisi Rumah tangga Termasuk Masalah-masalah Yang terjadi Itu jangan terlalu Dibesar-besarkan Dan secara Kondisi ekonomi Di dalam Posisi rumah tangga Saya rasa Masih berada Dalam kondisi Yang aman-aman saja Masih berada Dalam kondisi Yang baik-baik saja Sehingga Posisinya Kamu tidak perlu Khawatir Tidak perlu takut Karena semuanya Dalam kondisi Yang baik Dan juga Semuanya Masih berada Dalam kondisi Yang bisa dikatakan Sangat-sangat Positif Jadi kamu tidak Perlu khawatir Dan bagi yang Belum berumah tangga Setidaknya Kamu juga harus Bisa untuk Lebih mencegah Terjadinya Beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Dalam diri kamu Ketika memang Belum ada Keyakinan Antara kamu Dengan si dia Ya maka Kamu juga harus Menumbuhkan dulu Keyakinan kamu Itu harus tumbuh Karena dengan Keyakinan yang Bertumbuh Ini juga akan Bisa berpengaruh Terkait dengan Posisi Hubungan Asmara kamu Jadi ya juga Penting ada Kebijaksanaan Dan juga ada Ketegasan Bagi kamu Yang memiliki Pasangan Tetapi belum Berumah tangga Karena hal ini Juga akan Sangat diperlukan Sekali Bagi diri kamu Untuk di Beberapa Waktu ke depan Jadi ya Saya rasa Kurang lebih Seperti ini Situasinya Aku harus di Bulan Juni 2024 Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh